Nabi Muhammad diuji atau tidak ujiannya kecil apa besar dikit apa banyak itu teh Nabi Muhammad betul Nabi Rasul surganya pasti hisabnya aman amalnya banyak dosanya tidak ada masih diuji hari anda sah besti hari kamu siapa Nabi bukan Rasul bukan surga belum jelas hisab masih menegangkan amal dikit dosa hello anda mau diuji keterlaluan anda ma ya Allah terima kasih pagi ini engkau sampaikan lagi kami ke rumahmu ke masjid yang kami cintai ini ya Allah jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah jadikan majlis ilmu kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami ya Allah jika pagi ini ada yang sedang gelisah tenangkan hatinya jika ada yang sedang sedih bahagiakan perasaannya jika ada yang sedang sempit lapangkan urusannya jika ada yang sedang susah mudahkan hidupnya jika ada yang punya aib tutup aib-aibnya jika ada yang sakit sembuhkan penyakitnya jika ada yang punya hajat kabulkan segerakan hajatnya ya Allah lembutkan hati kami hilangkan semua penyakit di hati ini ya Allah sehingga kami lebih mudah mendapatkan ilmu yang kau titipkan kepada kami ya Allah seperti ini engkau pertemukan kami di dunia maka seperti ini nanti ya Allah engkau kumpulkan kami di dalam surga silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanan mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jawab salam didoakan panjang umurnya didoakan tambah sehat badannya tambah berkah hidupnya tambah banyak rezekinya ada yang punya hutang ada yang punya hutang ada yang mana orangnya ahilman doakan yang punya hutang cepet lunas hutangnya ada yang belum nikah ada yang masih jomblo ada yang masih sendiri ada yang mana orangnya ibu-ibu langsung nyabunya ada ada atau mana yang sudah mana yang belum ya mudah-mudahan yang belum nikah Insyaallah segera ketemu jodohnya ada yang belum berangkat haji ada yang mau umroh ada ada yang suaminya kurang soleh ada yang mana orangnya mudah-mudahan mudah-mudahan yang hadir rumah tangganya sakinah mawadah warahmah mudah-mudahan yang jawab salam Allah angkat derajatnya mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam surganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin bersyahadat kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yang sama kita hormati kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata tolong aminkan sama-sama semoga masjid ini Allah rahmati semoga masjid ini Allah berkahi semoga semua yang berkhidmat di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan dan insya Allah semua jamaahnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan amin amin ya rabbal alami bunda, teteh, sayang, para ayah, teman-teman semua yang hadir apa kabar semua sehat? Alhamdulillah kalau ahilman tanya apa kabar tolong jawab Alhamdulillah apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat badannya? Alhamdulillah sehat keluarganya? Alhamdulillah agak kesel barusan jawabannya itu terdengar dari volume suaranya lebih keras itu izin bunda, teteh, sayang kayaknya udah lama banget gak ketemu ya? udah berapa lama? dua bulan kangen gak sama ahilman? bener seneng gak ketemu hari ini? coba saya mau tes dulu ada gak yang baru ketemu langsung sama ahilman angkat tangan? kamanawai hari ucu hari ucu kamanawai baru ketemu langsung baru coba yang baru ketemu langsung baru ketemu Masya Allah coba yang baru ketemu pernah lihat AAD TV pernah? di Youtube ada? di Instagram? di TikTok? ada? lebih cakep videonya atau aslinya? aslinya jangan ada dusta diantara kita ya ini harus saya sampaikan dulu khawatirnya ada yang kecewa khawatirnya yang baru ketemu bilang gini etah ahilman teh gitu takutnya kecewa tapi rata-rata sih jarang yang kecewa karena biasanya yang video sama asli cakepan mana? alhamdulillah ya 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 tadi kan ahilman lewatnya mungkin baru ketemu ibu etateh bilang sama temennya ece, ece, ece naon etah ustad hilman teh iya kumaha kasepnya Masya Allah cek si ece yang baru ketemu teh engan aa tadi mendengarkan bisikan agak kurang enak di hati teh kata temennya iya cakep cuman sayang apa? pendek katanya makanya tadi tuh langsung gue sholawatan ahilman teh da daripada hati gelisah kan nah mending sholawatan daa ama gak akan sakit hati disebut pendek juga yang pendek biasanya pinter betul? karena yang pendek mah hati dan otaknya deket jadi biasanya biasanya nuh pendek mah pinter ibu yang baru ketemu mudah-mudahan betah ya maafin kalau kajian kita banyak becanda gak apa-apa ya gak apa-apa ya becanda baik izin sebelum ahilman mulai membahas materi kita pagi ini judulnya adalah cara membersihkan hati ahilman mau kasih oleh-oleh dulu mau apa mau? oleh-olehnya doa mau? ini doanya agar kita lebih cepat diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi doa apa? doa agar lebih cepat dikasih apa? jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi mohon maaf ya jangan tersinggung ah lihat ini wajahnya banyak kesamaan ya ini wajah banyak masalah kelihatannya kayaknya doa ini penting untuk kita baca boleh? oke yang mau rekam silahkan disiapin hp-nya direkam doanya mau di upload di status boleh ya lumayan ya nanti di upload di tiktok lumayan ya doa agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari masalah kesulitan ahilman sekali bunda tetes sayang jamaah sekali boleh? yang keras suaranya bisa? bismillahirrahmanirrahim 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 rabbana atina min ladhunka rahmah wahayi'lana min amrina roshada ulangi ya Allah ya Tuhan kami berikanlah berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang dan sempurnakanlah dalam urusan kami jalan keluar solusi petunjuk hikmah dan pelajaran yang terbaik untuk masalah kami amin amin ya rabbal alam hafal doanya itu doanya ada di surat apa ayat berapa? surat al-kahfi ayat sepuluh itu doanya pemuda pemuda kahfi ketika mereka terkurung di sebuah gua yang dengan izin Allah berikan kemudahan kepada mereka betul betul iya apa iya ahilman doakan ya seberat apapun masalah kita tolong catat ini seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya yang jadi berat mohon maaf karena kita seringkali ngerasa pede dengan kemampuan kita sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat kalau kita melibatkan Allah yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita betul betul iya apa iya maka bunda mulai hari ini katakan begini ya Allah aku punya masalah yang berat tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar status hari kamis itu ya ya Allah aku punya masalah yang berat tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar jelas mudah-mudahan ya yang punya masalah Allah angkat masalahnya yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya yakin selalu ada hikmah dibalik masalah betul dan ingat bunda teteh sayang mungkin tidak ada masalah dengan masalah yang sering jadi masalah sikap dalam menghadapi masalah setuju setuju tidak ada masalah dengan masalah yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah malah kata ahilman ma masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah status hari jumat itu ya masalah masa mengenal Allah jujur sama A'a bunda sayang, teteh sayang kalau pas lagi dikasih masalah tambah deket gak sama Allah kalau pas lagi dikasih masalah tambah taat gak sama Allah sok, gak pernah tahajud dikasih masalah jadi tahajud jam 8 pagi itu maduha itu ma gak pernah ngaji jadi ngaji, betul gak? berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? ada, tidak ada masalah dengan masalah yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah maka mohon maaf ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah catat 5 karakter orang ketika dikasih masalah satu orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah so, A'a mau tanya mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah betul? dia lupa dibalik masalah ada pahala betul? dibalik masalah ada ampunan dosa dibalik masalah ada pahala yang berat yang besar tapi dia masih ngeluh ah, keterlaluan berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah yang kedua ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah masalahnya kecil tapi karena dia orang kerdil jadi besar masalahnya ada yang begitu? iya, iya, iya yang di belakang itu biasanya begitu mohon maaf ya jalanan macet kejadiannya sama tapi bisa beda-beda sikapnya betul? ada yang mijit kelakson terus ada? ada yang ngedumel ada? haaah 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 coba dia bilang ah, ah macet tetap apa enggak? ada yang nyelahin bupati ada ah, ini mah gara-gara bupatinya kata bupati apa urusan saya? saya lagi di rumah disalahin sama yang macet tapi ada orang yang macet ngetelin langsung sidinya set a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim ada enggak? ada yang macet jadi tambah kesel ada yang macet jadi tambah ngedumel ada yang macet tambah suzon tapi ada yang macet tambah hafalan quran ada? kejadiannya sama sikapnya beda-beda orang kerdil sibuknya membesarkan masalah di rumah tangga suka begitu suka ketuker cicak sama buaya apa maksudnya? masalah kecil dibesar-besarkan masalah besar masalah kecil suka dibesar-besarkan masalah besar suka disepelekan dikecil-kecilkan maksudnya penyambung contoh contoh masalah kecil dibesar-besarkan contoh ibu teh bikin teh manis buat suami hari suami teh punten mohon maaf mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam dikasih ke suami judulnya teh manis yang datang teh asin kira-kira suami marah atau tidak? padahal kan kecil kan gampang gak usah pakai marah-marah gak usah nah kamu mah gak bisa bidein gula sama garam besok aku beliin gula satu truk cuman urusan salah kan bisa bilang bunda ini salah bunda masukin garam bukan gula enak gak kalau begitu? enak tapi sayang itu bukan suami ibu yang begitu maya mungkin kalau suami kita jadi marah-marah kan? ibu digituin marah atau enggak? ibu digituin marah pasti ibu juga marah pak maafin mama maafin tadi itu mama mau ambil gula yang keambil kata suami maafin maafin bapaknya capek berangkat subuh pulang malam dikasih teh manis rasanya bapaknya capek ibu digituin sakit apa enggak? sakit karena itu kan memang mama enggak capek mama enggak capek pak apa lagi mohon maaf ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat betul? ibu-ibu ma kesalahan suami tujuh tahun lalu masih ingat dan masih tersimpan di otak kita masing-masing maka hati-hati suami jangan macem-macem sama istri perempuan ma makhluk terkuat di muka bumi ah mana buktinya? lihat perempuan ma naik motor sen kiri belok kanan hanya ibu-ibu yang paham itu betul betul tenang 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 ibu-ibu hebat bisa mengerjakan lima aktivitas dalam satu waktu betul tangan goreng telinga bahu angkat telepon kaki ngepel tangan kiri gendong anak mata nonton tv ibu-ibu bisa mengerjakan lima aktivitas betul suami tidak bisa makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail dan kalau bisa satu-satu kalau disekaliguskan suami kita akan pusing ayah nanti tolong ya 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 itu nanti galon diisi sama yang baru terus itu sampah nanti dibuang aja itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus itu karpet nanti digunung aja nah terus itu kue dicetuti diambil ya ada berapa perintah lima itu lima itu lima satu isi galon dua buang sampah tiga benerin genteng empat gunungin karpet lima ambil kue ibu nyuruh kayak gitu ke suami ibu balik ke belakang ayah kok dimaca sih gerak dong gerak mohon maaf suami bukan gak mau gerak suami pusing yang mana dulu yang harus dijalankan maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami beda nah sama ibu disakiti kayak begitu itu membekas lokanya maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kalmir'ah siapin kameranya status hari Jumat cocok ini bagus dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kalmir'ah perempuan itu hatinya seperti cermin cermin itu kalau sudah pecah mungkin mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kalah itulah hati perempuan kalau sudah tersakiti mudah memaafkan tak mudah menupakan status hari apa itu hari Jumat itu jangan lupa di tag Ahilman Fauzi itu itu masalah kecil cuma urusan gula dan garam tapi bisa berantem betul padahal bisa gak bilang yaudah mama tadi mama salah masukin gula diganti lagi jadi garam jadi gula lagi sekarang bisa gak bisa gak usah marah ada masalah besar disepelekan masalah apa masalah anak para suami suka bilang gini udahlah urusan anak urusan mama atur aja padahal mohon maaf yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa suami ayah maka ibu itu sekolah pertama bagi anak iya tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu makanya hati-hati para ayah anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya bukan tapi ayah itu pemimpin teladan betul yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya yang kedua ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah ada yang ketiga yang ketiga orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah jadi ngomongnya solusi 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 masalahnya apa gak tau pokoknya solusi aja ya gak apa-apa berarti dia orang apa orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah ada yang keempat orang kreatif sibuknya mencari peluang dari masalah maka hati-hati ibu ya berteman sama orang yang kreatif hati-hati ibu cerita sama temennya tentang suami ibu saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya makanya hati-hati dah ayahnya lagi musim kayak gitu betul ada yang begitu ada disini ada yang mana orangnya jadi cerita ibu cerita sama temen ibu tentang suami ibu eh ternyata yang nikum dari belakang siapa temen ibu itulah orang kreatif ya sibuknya mencari peluang dari masalah ada yang kelima ini yang paling keren orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah orang apa orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah kira-kira ibu-ibu yang disini jamaah yang disini masuk kategori yang mana jangan bohong masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh orang kecil yang sibuk membesarkan orang besar yang sibuk solusi orang kreatif yang sibuk cari peluang atau orang beriman yang naik derajat mudah-mudahan ya yang mana amin mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima orang beriman naik derajat dengan masalah makanya pernah Ahilman sampaikan ada lima kabar bahagia untuk yang sedang dikasih ujian catat nih biar semangat ada lima kabar bahagia bagi orang yang sedang dikasih masalah sedang diuji satu orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah dua tak itu orang bermasalah yang ngeluh itu orang bermasalah jadi kalau yang tidak matenang santai da'a juga pasti akan mengulangi tenang dan menik kelihatan banyak masalah satu orang yang lagi dikasih ujian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah dua orang yang sedang dikasih ujian itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman jadi kalau kita beriman kudus siap diuji karena makin tinggi imannya makin berat ujiannya betul yang ketiga orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya mohon maaf a'a lihat ini wajahnya selain banyak masalah a'a lihat ini wajahnya banyak dosa kelihatannya ibu mohon maaf ya sok'a hilman mau tanya nabi muhammad diuji ujiannya kecil apa besar dikit apa banyak itu teh nabi muhammad betul nabi rasul surganya pasti hisabnya aman amalnya banyak dosanya tidak ada masih diuji Allah sedang apa menegangkan amal dikit dosa hello anda gak mau diuji keterlaluan anda maaf jadi anda itu diuji sengaja Allah sedang apa menghapuskan dosa-dosa yang keempat orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya makanya mohon maaf kalau ibu sayang tetes sayang para ayah merasa ahilman kenapa ayah diuji kenapa bunda diuji padahal bunda terajin padahal bunda itu ibadahnya gak pernah tertinggal kenapa masih diuji dua alasannya satu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu dua Allah sedang mengangkat derajat dan kalau bisa kalimat ini jangan salah sasaran gimana maksudnya punten kalau ada teman kita yang lagi diuji gak usah bilang gini tuh diuji loba dosa manih loba dosa manih jangan hari orang lain yang diuji bilangnya banyak dosa hari kita yang diuji lagi diangkat derajatnya jangan salah sasaran kudu nama dua nana tapi kalau mau lebih keren kalau orang lain yang lagi diuji bilang lagi diangkat derajat kalau kita yang lagi diuji lagi diingetin sama Allah karena saya banyak dosa dosanya jelas karena gak sedikit yang begitu ada temennya yang cerita besti besti aku mau cerita sama kamu apa iya suami aku agak bermasalah tuh kamu istighfar kamu tuh banyak dosa banyak dosa cek ahil jadi bukan buat ke orang lain tapi buat ke kita suka begini kita kalau kita dapat kebahagiaan suka begini entah amal apa yang aku lakukan jangan soka sombong begitu jangan kalau ke diri pribadi introspeksi kita banyak dosa ke orang lain lagi diangkat derajat betul nah yang kelima ternyata orang yang diuji itu sedang dijanjikan surga untuknya makanya Masya Allah ya kalau orang yang banyak diuji itu air matanya sering menangis kan apalagi air mata di ujung sajadahnya terus salatnya curi terus jadi ya harusnya sih bisa lebih tenang lah dalam hidup insya Allah mudah-mudahan ya bunda hidup ini gak lama sebentar bahagiakan hati kita siapkan ruang di hati kita untuk bahagia jangan terlalu lama kita dalam kesedihan khawatirnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya itu baru pendahuluan ya itu belum mulai ceramah belum itu baru pendahuluan karena A'al lihat ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya jadi harus Ahilman kuatkan dengan tausiyah yang tadi kita sampaikan baik mau sampai jam berapa kajian kita hari ini sampai jam berapa sampai asar siap enggak bosan enggak capek yang capek siapa Ahilman Ibu sayang tetes sayang jamaah pagi ini kita akan belajar cara membersihkan hati sebelum kita mengetahui gimana caranya membersihkan hati kita cari tahu dulu ciri-ciri hati yang sedang tidak bersih ciri-ciri hati yang sedang bermasalah jangan jangan kita hatinya sedang bermasalah sebelum Ahilman kasih tahu gimana cara membersihkan hati kita cari tahu dulu kira-kira hati kita bersih atau tidak cek 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 ini ini bagus gak oh itu cek kedengeran gak suaranya gak kedengeran ya gak ya ini boleh dipakai kan boleh ya cek kedengeran yang samping yang samping kedengeran gak jelas atau jelasan yang ini ini jelas ini ya oh coba ya nungguin ya halo jelas gak ibu gak jelas ibu punya masalah apa sih kok kamu gak jelas terus dari tadi tuh gak jelas terus gak jelas terus baik boleh saya bener boleh boleh haris itu insyaallah baik sampai mana tadi tuh oh ciri-ciri hati yang oke tulis ada lima ciri hati yang bermasalah ya bisa dikategorikan hatinya sedang tidak bersih atau sedang berpenyakit ciri hati yang bermasalah ciri hati yang bermasalah ada berapa lima oke satu satu lalai dalam sholat apa lalai dalam sholat tenang 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 kalau tenang berarti kita bisa mematahati tidak bermasalah kalau yang tadi langsung itu bermasalah itu kelihatannya tenang jadi bunda sayang tete kalau kita sudah sering melalai sholat berarti tanda hati sedang berapa bermasalah lalai dalam waktunya lalai dalam bacaannya lalai dalam dampak dari sholatnya dia tidak menemukan kenikmatan dalam sholat berarti hati sedang apa bermasalah karena harusnya orang yang hatinya tenang terpaut dengan Allah Allah maka sholat akan menjadi agenda utama yang paling penting daripada apapun maka mohon maaf cek sholat kita kalau bunda ada kondisi ketika sholat tidak menemukan kenikmatan berarti hati kita sedang apa bermasalah yang kedua tidak mau berlama-lama dalam kebaikan khususnya tidak mau lama ketika baca Quran jadi kalau baca Quran itu tidak mau lama yang paling parah tidak punya waktu untuk baca Quran so ahilman mau tanya ibu sayang tetes sayang lebih lama baca whatsapp atau baca Quran tanda hati bermasalah itu kalau baca WA oh stand by kalau baca Quran hasil 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 ada apa ini masalahnya kalau begitu berarti tanda hati sedang apa bermasalah termasuk ma'un izin kita tidak mau baca Quran satu kali dikisahkan ada seorang pemuda yang bertanya sama shaykhnya sama gurunya wah shaykh kenapa ya shaykh aku ingin baca Quran shaykhnya bertanya kenapa kamu tidak mau baca Quran maka dia menjawab wah shaykh sesungguhnya aku tidak mau baca Quran karena aku tidak punya waktu untuk baca Quran kata shaykhnya jangan salahkan waktumu karena setiap orang dikasih waktu beda apa sama sehari 24 jam betul seminggu 7 hari betul semua orang dikasih waktu yang sama jangan bilang kamu tidak mau baca Quran karena sibuknya waktumu terus apa yang membuat aku tidak mau baca Quran kata shaykhnya coba dicek barangkali ada dosa yang kamu lakukan ada maksiat yang kamu kerjakan ada barang haram yang kamu makan sehingga membuat Allah tidak menizinkan hatimu untuk membaca Al-Quran jelas sampai di sini maka hati-hati kalau bunda sayang tetes sayang teman-teman sekalian merasa bahwa ahilman kenapa ya aku tuh tidak mau lama-lama dalam baca Quran boleh jadi masalahnya hati kita apa sedang yang ketiga orang yang hatinya bermasalah itu sedikit dalam kebaikan apa sedikit dalam berbuat kebaikan khususnya sedikit dalam sedekah apa jadi dia gak mau nyemengin orang fokusnya nyemengin diri sendiri tapi nyemengin orang gak mau hati-hati bermasalah sok ahilman mau tanya ibu-ibu kalau di sini sedekah banyak atau sedikit jangan bohong ya sok survei aja sekarang banyak berjujur ini mah kalau ibu punya uang 70 ribu dua lembar 50 sama 20 yang mana sedekahnya lebih jujur yang mana 20 uangnya nambah lagi 80 ribu tiga lembar 50 20 10 yang mana sodakohnya uangnya nambah lagi 85 ribu 4 lembar 50 20 10 5 ribu yang mana terakhir uangnya 87 ribu ada 5 lembar 50 20 10 5 ribu 2 ribu yang mana alhamdulillah jujurnya hati bersih tapi 2000 hati bermasalah itu kelihatan pokoknya dia tidak mau berbuat baik yang banyak pokoknya kebaikan maaf dikit aja gak mau lama lama ngaji gak bisa lama lama terkuat gak lama lama dalam kebaikan maunya cepat-cepat nah, itu tanda hati sudah bermasalah yang keempat ciri hati bermasalah itu mudah suuzon kepada orang lain mudah suuzon kepada jadi di mata dia orang lain itu gak ada yang baik semuanya buruk, yang baik siapa? diri saya sendiri yang lain mak, buruk ada temannya beli jilbab baru al paling yici lah ada temannya jilbabnya bagus eh sama kawai apa? jadi gak mau lihat orang bahagia dia mencarinya keburukan yang ada di orang itu tanda hati apa? bermasalah dia cerita temannya oce, oce, naon apaan itu? saha itu cetuti kumaha cetuti iya cetuti anaknya masuk ke dokteran UI cetuti ceida temannya jawab kata ceida begini hah? anak cetuti asup ke dokteran UI anak yang mana? itu yang pertama gak mungkin kok gak mungkin? aku bayangin cetutinya bodoh bodoh suami cetuti bodoh gak mungkin gak mungkin tak etat ceida hatinya bersih atau kotor? sehat tapi bermasalah gampang kalau di balik wih anak cetuti masuk ke dokteran masya Allah wajar cetutinya soleha suaminya wih soleh suami cetuti mah belum azan udah sholat hebat coba anak cetuti hebat etama saking solehnya etama ya jadi kalau orang yang hatinya bersih selalu melihat kebaikan dari orang lain betul? lihat orang itu seneng ada orang yang mohon maaf lagi ngaji ini kan ngaji tapi masih kotor hatinya ada enggak 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 kemari ngaji enggak enggak kenapa? ustadnya bosan ustadnya bete serius ustadnya oke aku mah aku mah ngaji tuh kalau ustad hilman aja aku ada yang begitu apa enggak? ada yang begitu apa enggak? bunda tuh mau ngaji mau ngaji masih ngomongin yang enggak baik betul apa betul? betul istighfar oce lain sorry oce emah ini mau ngaji masih ngomongin coba padahal kan mau ngaji kan enggak usah dijelaskan enggak usah duduk enggak usah tenang ya jangan kuat duduk duduk sama temennya duduk sama temennya besti 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 dicobit besti ini bestinya lagi duduk lagi meratih nah ini man ya besti apa sih? besti jilbabnya jilbabnya emang kenapa jilbabnya teh? kembang-kembang terus kenapa kalau kembang-kembang tahu enggak apa itu teh? taplak meja jangan lupa pertanyaan ahilman ada waktu gitu loh ngeliatin orang coba ini tanda hati sedang apa? bermasalah ada yang begitu ada disini ada orangnya disini udah beres ngomongin jilbab ngomongin yang lain besti lihat lihat baris 3 jarum jam 2 pas banget belakang kita enggak banget kita teh enggak dilihat penasaran betul enggak? dilihat takutnya dosa kan? ditanyalah besti emang kenapa? lihat bulu matanya sokh ahilman mau tanya itu yang ngomongin bulu mata nyadar enggak bulu matanya dia panjang juga mohon maaflah ahilman nah hampir lihat ini semua sama yang disini ibu-ibunya kelihatan ahli tajwid semua kelihatan kelihatan alisnya dan bulu matanya kelihatan enam harokat kabeh ya ma'yo paranjang udahlah jangan sibuk sama orang ia tanda hati apa? bermasalah udah ngomongin jamaah ngomongin ustad si itu si ustad ilman udah pake si atau itu si ustad ilman udah pake si ustad itu si ustad ilman apa? tambah cakep aja si ahil ayolnya oberlantai tambah cakep aja cek si wajib iya tuh udah kumaha kumaha rekening duit juga berubah kita bajunya baru itu endorse itu mah pasti dimana sih ilman ada gak ada itu ayol waktu ngomongin ustad coba masya Allah yang paling lucu ada yang begini ada ibu-ibu janjian sama temennya temennya tidak tanya telat dia itu datang duluan tempatnya itu di booking sama dia Teng UKP ada orang datang orang tanya sama si ibu eta ibu eta kosong apa enggak? ini kalau mau duduk belakang ada yang begitu apa enggak? yang mana orangnya ibu eta kudu peka perasaan ibu ada orang yang juga lari pengen dihidupan kudu pas mau dulu kudu diisiin aja udah hati-hati boleh jadi hati sedang apa ini bermasalah itu A mau tanya ibu sayang tetes sayang kenapa sih kalau ngaji harus sama yang dikenal? justru kita ngaji biar tambah kenalan betul? kenapa? ya aku sama dia seru aja suka ada gosip yang terbaru sama dia boleh jadinya punten punten ibu yang duduknya sama yang dikenal yang enggak dikenal lebih khusus ngajinya betul enggak? lebih fokus lebih nyatet dibanding ibu duduk sama yang dikenal dikit-dikit nyiwit nyiwit makanya izin ya udah berkali-kali ibu ngaji kenalannya nambah atau enggak? ibu ma gitu we ngaji jemceida balanya ceida arisan senam zumba jemput anak sekolah ngagosip ngagebah istighfar cari temen yang lain ngaji tuh buat nambahin temen baru betul? jelas atau tidak? kalau masih begitu tanda hati bermasalah mudah suuzun ke orang enggak bisa lihat orang enak maunya orang itu terpuruk terus tanda hati apa? bermasalah dan yang kelima tanda hati bermasalah tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan tuh apa? tidak mau mendengar nasihat kebaikan jadi kalau ada orang yang ngasih nasihat salah terus enggak usah enggak usah sana sehatin kamu aja belum benar benarin aja dulu itu tanda hati bermasalah tuh ada yang begitu enggak? ada 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 orang yang jadi merasa pinter ada ibu pulang dari sini kan ibu udah ngaji tuh ibu udah ngaji ketemu suami bunda tadi bunda ngaji ii naon ii naon suami nanya baik-baik ibu gak lawan gitu suami nanya ibu apa materinya tadi teh? percuma kamu gak akan ngerti percuma stokfirullahaladzim ada yang begitu apa enggak? hati-hati ya cik ya jangan begitu ya bu ya a'a mah a'a sok dicurhat ke suami ustaz-ustaz istri aku tanya ngefans pisan sama ustaz hilman itu di handphonenya ustaz hilman semua itu isi videonya tuh saya bilang ayah sebegitu ngefans sama saya malah pernah migo manggil ustaz hilman ustaz hilman tenang saya cemburu oh ya tenang ya tenang gak ada masalah dengan saya saya bilang gitu terus kenapa ya iya ustaz kenapa ya istri aku mah ngajitnya tiga kali sehari kayak makan gitu ya tiga kali sehari terus-terus iya tapi kayak gak ada perubahan maksudnya apa kan berharap menambah ilmu yang ada hanya nambah seragam aja ilmu gak nambah dan itu ternyata baru ujung setelah nambah seragam jadi nambah cicilan ternyata banyak suami ibu yang curhat keahuman ibu te ngaji bukan nambah ilmu tapi nambah seragam hayuatu istighfar kita te ada masalah apa dan yang paling kesel ibu te pulang kan ucap tambah baik sama suami te bukan ibu merasa ilmunya tambah banyak ke suami ngelawat jangan justru ketika ibu tambah ilmunya tambah ngajinya tambah soleha kepada suaminya betul itu baru sukses pas pulang te bunda tadi ngaji iya ngaji tadi ustad hilman ustadnya beda sama bapak ustad makasih ustad makasih ustad makasih jika dengah ceritanya jangan kesitu ceritanya tuh ayah tidak ada ilmu yang bagus banget ternyata kata si ahilman ada lima hati bermasalah tuh coba bunda melihat ini ada di ayah semua yang kayak begini jangan juga jadi bukan untuk nuduh suami bukan buat ngejudge suami justru memperbaiki dengan suami sok ibu kalau ngaji resumonya sok dikirim gak ke suami kirim ayah ini materi bunda tadi ngaji kirim cek si ayah te kasi jempol hungkul kita tak oke dibaca mantep itu udah dibaca belum ini kalau hati tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan berarti ciri hati sedang bermasalah jelas izinnya kira-kira yang ada disini masuk gak kategori ini halo bukan ketawa mikir ini tuh ucuk mikir kira-kira masuk gak lima kategori ini kalau masuk kita lanjutkan kajiannya kalau enggak cukup sekian dan terima kasih berarti yang disini hatinya sudah baik-baik saja sok kira-kira masuk apa enggak masuk ah ilman itu mah aku banget yang begitu sholat baca Quran gak bisa lama-lama kalau sedekah sedikit ini juga hati mudah sama orang kemudian itu aku banget semuanya aku banget berarti kalau hati berpenyakit kudu apa diobatin betul gak sebelum hati itu mati kalau udah mati susah ngobatinnya dan kita gak bisa pungkiri yang namanya hati itu mudah terbolak-balik namanya juga kolbu kolbu itu dalam bahasa Arab diambil dari fi'il madhi kolaba yukolibu artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik yang namanya hati senang ada setelah senang juga ada sedih hati merasa tenang ada setelah tenang hati juga bisa merasa gelisah betul ada saat menerima ada saat kecewa ada saat suka ada saat duka ada saat sempit ada saat lapang itu namanya hati berarti ahluman tanya berarti semua penyakit hati itu dimulai dari hati yang bermasalah iya izin ya bunda sayang tetes sayang ada orang yang menyakiti kita sikap yang terbaik apa memaafkan betul tapi ada gak orang yang mendendam ada gak ada gak orang yang kemudian mohon maaf gak bisa ngerima sakit yang dirasakan ada kalau kalau kata ahluman teh bunda maafin aja maafin maafin amal gak ngerasain bunda yang sakit itu biasanya berangkat dari apa sholatnya lalai lihat aja keras hati karena jarang baca Quran keras hati mudah suzan kepada orang lain dia teh tahu logikanya tahu kalau kita disakiti sikap terbaiknya apa memaafkan tahu tapi gimana ya caranya untuk bisa lapang itu hati memaafkan berarti hati itu kudu bersih karena kalau hatinya bermasalah maka hati akan selalu mencari alasan untuk menghadirkan keburukan maafin enak aja kemana harga diri saya saya tanya ibu berapa harganya jadi repot ibu ke suami suka begitu kan ya ayah ayah berubah mamah udah capek berubah tangga sama ayah ayah berubah kira-kira ibu ngomong begitu suami berubah atau tidak paling suami ngomong kayak begini ada ibu ngomong naon betul gak ternyata bunda sayang tetes sayang ahilman menemukan ya punten banyak suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri tapi suami itu berubah karena tenangnya hati istri yang yang merubah suami itu bukan ibu tapi siapa tapi ibu banyak yang komplain sama suami sampai suami bukan mau berubah yang ada stress ngeliatin ibu ibu merasa ibu yang tersakiti oleh suami boleh jadi suami ibu yang tertekan sama ibu karena ibu jarang melibatkan Allah dalam urusan ibu betul gak yang punya hati suami siapa yang menggang hati suami siapa yang bolak balikin hati suami siapa curhat sama Allah bilang sama Allah ya Allah itu suamiku cek alo te hee apa kumaha ya Allah kan engkau yang menggang hati suami engkau yang menciptakan suami ya Allah lembutkan hati suamiku kalau gak lembut ambil aja ya Allah gak pusing saya juga ngeliatnya jangan begitu ya jangan ini kan bicara keberserahan hati itu bunda maka ada doanya kan robis rohli sodri wayasirli amri wahlu ukdadatabil lisani yafkahu kowli perhatikan doa yang pertamanya apa bukan wayasirli amri tapi yang pertamanya robis rohli sodri ya Allah lapangkan dadaku kenapa yang diminta lapang dulu baru mudahkan karena orang tidak akan mungkin mendapatkan kemudahan kalau dia tidak mendapatkan ketenangan betul dan ketenangan itu yang ngasih siapa Allah makanya mohon maaf orang beriman itu bukan tidak punya masalah orang beriman itu punya masalah tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah dan itu yang paling mahal jelas jadi sekarang belajar lebih tenang itu menunjukkan hati yang bersih dan itu dimulai saat kita memperbaiki ini semua berarti kalau bunda sudah merasa bunda sholat lalai baca Quran tidak mau sedekah sedikit mudah susun ke orang tidak mau dengar nasihat siap-siap ini ciri hati sedang apa bermasalah berarti harus apa diobati dibersihin jangan sampai hati berpenyakit jelas sampai disini oke sekarang tulis 10 ada berapa 10 atau 137 sampai tahun depan kajiannya ya 10 aja 10 kiat hati kiat membersihkan hati satu menjaga lisan apa menjaga lisan bunda sayang izin ya salamat tul insan fi hifdil lisan selamatnya manusia itu tergantung apa lisan kata nabi man kena yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yakul khairan awli yasmud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diam dan ternyata kata Imam Al-Ghazali lisan itu etala sehati jadi kalau kita melihat hati orang itu bersih atau tidak lihat apanya lisan apa yang keluar di lisannya maka mulai hari ini agar hati kita bersih belajar menjaga apa lisan terutama ibu-ibu terutama ibu-ibu terutama kata nabi banyak perempuan yang terpleset ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga apa tulisannya maka mulai hari ini tolong tulis ya berkatalah dengan tiga cara satu berkatalah yang benar dua berkatalah yang baik tiga berkatalah yang lembut ada berapa tiga kaulan sadida kaulan ma'rufa kaulan laina itu bahasa arabnya bahasa indonesianya bicara berkata yang benar yang baik yang lembut bunda hati-hati tujuannya bagus tapi cara bicaranya salah jadi menyakiti orang betul contoh ibu ibu lihat suami lagi nonton tv kemudian azan berkumandang Allahu akbar Allahu akbar ibu nyamperin suami ayah udah azan sholat ayatnya udah tua tobat ayatnya sok segera sholat sok benar gak perkataannya benar lembut gak lembut tapi caranya baik atau tidak cek suami kamu tinggal aku mati atau apa atau sebaliknya ibu nyuruh sholat tapi kalimatnya keras bapak cici sholat kalimatnya benar benar caranya baik gak gak lembut gak yang ada selalu malah nantangin naon gak enak kemakan gamik juga tadi itu iya kan ternyata memang beda ibu nyebutin misalnya satu kata contoh jambu monyet jambu monyet yang benar apa jambu monyet kalau begini jambu monyet isinya jambu tapi yang dipanggil monyet apalagi ngomongnya kenceng jambu monyet tidak enak maka berkata yang benar yang baik yang lembut coba begini ngomongnya ayah udah azar sholat 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 oke masih gitu kan kalau kurang kencang ibu deketin telinganya sholat itu juga salah lembutnya iya benarnya iya tapi gak baik coba begini udah azar ibu te datang udah pake mukena udah pake mukena ibu te nyamperin ayah sholat yuk udah azar ayah tau gak mamah itu kalau sholat diimamin sama ayah lebih husu sholatnya walaupun dalam hati bukan tambah husu dalam hati ya dalam hati walaupun dalam hati bukan tambah husu karena suami ibu kadang-kadang kalau macam kurang disok terpaya ruguh dalam hati ya dalam hati tapi tetap di depan suami lebih husu kalau sama ayah sholatnya emang kenapa bunda iya ustad pernah suami aku mah baca kuliah tetamat-tamat pernah itu dirinya gitu saya kan penasarannya saya tanya emang kumaha kita baca nak gitu kuliah ayuhal kafirun la abudul ma ta'budun wala antum abidul nama abud wala ana abidul ma abad wala antum abidul nama abud wala ana abidul ma abad wala abud siapa lagi sholat suami itu beres-beres baca kuliah walaupun demikian karena ibu pengen ngelembutin hati suami kan tetap dengan ayam lebih khusyuk sholat kadang pernah suami abimah baca watini ujungnya wal asri pernah saya kan penasaran saya nanya emang gimana gitu ya gitu baca watini wazaytun waturi sinu wazaytun walaupun demikian karena Ibu kan pengen nyilingin hati suami kan itu mah mending A pernah suami Abimah A pernah maca inna atau inna terus ayat ketiga lupa lagi terus kumang muter terus inna atau inna kalkawasar fasoni diragni kawan harina inna atau inna kalkawasar muter udah lima kali ah abis itu kan agak kesal sedikit aku tuh bisikan we inna lillahi wa inu loratuh pun tadi ini mah bercanda ya nggak jangan dianggap serius ini teh ini teh jokes tapi fakta betul nggak ibu suka ngerasa itu selalu bacaannya kok begini tapi karena ibu pengen ngelembutin hati suami tetap ibu bilang sama ayah mah salat lebih khusyuh nanti naik level ayah takutnya ayah malu jadi imam kita kemesin aja yuk tuh nih jadi pelan-pelan ibu kadang-kadang ayah kemesin ayah ketabat ya ayah mau mati istighfar apalagi kalau ibu ngomongnya begini mama-mama nyesel nikah sama ayah teh dulu mama deket sama calon ustadz dulu teh dan nikah jemukin ayah mama cek suami aja aja kio-kio teh ini sih sih jangan begitu jaga lisan sekiranya nggak penting nggak usah diomongin betul ternyata banyak bicara itu mengotori hati-hati ibu jangan segera dikomen semua dikomen nonton sinetron yang lama sinetronnya ibu yang komen harusnya kan nggak begitu kan harusnya ibu sutradara ngapain ngasih komen-komen nggak jelas begitu di jalan kan ada yang aneh dikomen shhhh sama anak suka begitu ibu ma kakak kakak telolong ngertiin mama mama tengandung kakak melahirkan kakak kata anaknya suruh siapa coba ibu kalau dihitung sakit atau nggak udah jangan banyak bicara doain aja sama suami kompah capek suami itu yang dibutuhkan ketenangan kalau suami pulang sampai ke rumah tidak mendapatkan ketenangan jangan kaget suami akan mencari ketenangan di luar rumah I'm sorry bikin iya ya kenapa ya kenapa ibu bada'atum ini Masya Allah suami baru datang udah ditanya mending ditanya diintrogasi dari mana tadi ngapain aja di kantor teh sambil bikin lagi gitu cerita 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 haaa liur suami teh udah suami pulang ya kalau sekiranya wajahnya agak-agak abstrak gitu kan nggak jelas nggak usah ditanya dulu dia ayah itu air panasnya udah siap kalau mau mandi silahkan cukup nggak usah ditanya ayah makan udah siap ayah bunda temenin makan ayo gue ini mau ayah tadi tuh si kakak SPP belum dibayar jadi makanya sekarang ada tuh yang baru tuh di tiktok baru ayah SPP belum ayah suami dipulang ya Allah bunuh saja diriku ya Allah maka ibu kudu belajar menjaga lisan kalau suami ngasih ayah makasih suka nggak bilang makasih bohong sok berapa banyak ibu bilang makasih sama suami sering nggak bener lebih banyak lu lahnya atau makasihnya ayo mulai hari ini suami pulang mulai hari ini coba keluarin HPnya buka WA suami ayo praktek 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 ilmu praktek ilmu teori sok sok tulis 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 udah buka belum wa nya Oke buka sok sekarang panggil suaminya apa panggilannya aa sayang bapak atau papa atau apa Hai dia kelihatan sebelah sini tuh sok tulis udah tulis belum sok buka sayang kalau panggilannya sayang kalau panggilannya papa panggil papa dah sok koma pakai koma bukan koma bukan kita tak koma banget ya tulis terima kasih Hai sok terima kasih untuk semua kebaikanmu dah tulis di bawahnya love you jarang yang jarang apa sih kaget yang jarang mah kaget eteteh tulis ayah terima kasih untuk semua kebaikanmu tulis love you kirim udah belum sok udah tutup HPnya nggak usah ditunggu balasannya nggak akan dibalas sama suami itu mah nah tutup 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 ini ilmu praktek ibu catat ya banyak istri yang dimasukkan ke dalam apu neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya jelas makanya ahilman yang berharap bunda jadi istri yang pandai berterima kasih setuju tolong menjaga apa bicara yang baik bicara yang benar bicara yang baik bicara yang lembut bisa sama kalau bicara sama orang juga begitu ibu ya punten ya kalau nggak bisa nyenengin orang minimal jangan nyakitin orang betul kalau nggak bisa nyenengin orang jangan nyakitin udah nggak usah dilihat aja nggak usah nggak usah lihat nanti aja di rumah kalau nggak bisa nyenengin orang jangan nyakitin hati-hati ibu pun tanya kalau nggak bisa nyenengin jangan nyakitin ibu kadang-kadang sok nggak kuat nyakitin orang ada orang yang mungkin mungkin agak-agak sedikit mohon maaf badannya berubah Ya Allah Bunda sekarang kelihatan langsing berarti gendut sok kelihatan langsing berarti gendut kan bisa bilang Bunda langsing sekarang mah nggak usah pakai kelihatan 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 menyakiti hati eteteh Bunda jangan mematahkan harapan orang ada orang yang lagi sakit Bunda nengok bagus nengoknya mah cuma pasti sakitnya ah Bunda sakit begini kemarin tetangga saya sama kayak begini sakitnya terus dua hari nggak lama ini mah mati lagi sakit ah coba atulah datang penyenengin orang jangan nyakitin orang jelas atau tidak jelas Oke satu kalau hati mau bersih jadi jaga apa kalau sekiranya nyakitin enggak usah diomongin termasuk sama izin Bunda kalau update status yang baik-baik ya jadi kalau Bunda update status Hai ngawal sih HP HP saya haa anjar biasa aja biasa aja Hai kata jadi kalau Bunda update status tolong yang baik-baik kan ini dibaca sama orang betul nggak Bunda ngaruh sama hati orang betul nggak maka izin Bunda jangan nge-share keromantisan rumah tangga di depan orang yang belum menikah Hai dan jangan menceritakan keharmonisan rumah tangga di depan orang yang sudah bermasalah rumah tangganya kamu bermasalah rumah tangganya lihat rumah tangga aku Uwe Tama Bunda dengan muda bilang kan nggak apa-apa Ustadz iya tapi itu nggak baik maka ada yang namanya penyakitain kan penyakitain itu muncul karena sikap iri hati dari orang lain melihat nikmat yang kita punya yang kita tuh tidak menempatkan Allah dibalik nikmat itu jadi kalau Bunda dapat nikmat katakan Masya Allah tabarok Allah agar orang ketika lihatnya bukan lihat nikmatnya tapi lihat Allahnya itu salah satu yang menjaga kita agar tidak terkena penyakit Hai makanya hati-hati di beliat nih kalau saya update ini kira-kira orang kemaya gitu makanya ahilman tuh termasuk jarang upload sama istri malah nggak kali ya Ibu masih nyari kan siapa istri Ustadz Hilman buat apa buat apa yang ada menyakitkan hati ibu betul kita tuh mohon maaf tidak sedikit barangkali ada orang yang nggak suka betul betul nggak kalau saya upload paling sama anak-anak itu pun juga adalah persempatan tertentu istri saya termasuk orang yang kalau di-upload bun ayo bun nggak usah ayah aja udah enggak usah tahu orang tuh makanya saya mah nggak akan poligami tahun ini ya ya kan nggak tahu tahun depan matukan apa yang terjadi kan ya pokoknya maka pertama bilang aja dulu enggak sekarang mah terlalu susah mencari perempuan yang seperti dia itu makanya ah Ustadz tapi Ustadz mau punya istri misalnya punya sosmed mau tuh pengen dikenal sama orang tapi kudarullah ya saya ketemu perempuan yang seperti itu dan itu menjaga banget karena mohon maaf yang paling tahu saya siapa selesai ibu ma taunya yang baik-baiknya aja betul makanya ibu jangan berpikir enak kalian punya suami kayak ah Hilman jangan-jangan yang seperti ini mah berpotensi menyakitkan hati ya udah terima aja yang seperti yang di rumah itulah pokoknya gitu itu udah yang terbaik buat ibu itu ini saya mau bilang begini jadi ternyata bunda kebaikan yang kita tanam itu memang terlihat dari apa yang kita tampilkan sosmed bunda tolong update yang baik-baik follow yang baik-baik itu baru lho bunda bunda update di bandara at airport ada teman-teman yang jalan-jalan jarang jalan-jalan jalan-jalan lihat bandara siapa jalan-jalan white aku macam jalan-jalan gitu walaupun bener-bener lihat kesitu tapi barangkali ada orang yang mungkin lupa dengan itu semua jadi semaksimal mungkin kalau orang lihat postingan kita teh auranya tuh positif gitu loh kalau kata anak Jak Selma positif vibes jadi auranya tuh seneng gitu loh karena Ailman lihat ada orang yang bikin statusnya kadang-kadang bikin gemes gitu loh ada yang begini Z Z Z ngantuk tinggal serehkannya kadang nggak mau dibaca kebaca pas udah dibaca bikin kita jadi status macam apa ini Z Z Z ngantuk ada yang begini huff bosen huff bosen kita tuh bingung mau komen tek komennya apa kan masa kita bilang mati aja kalau begitu kan nggak mungkin tapi kadang-kadang kita suka begitu ada yang lucu begini statusnya warna hitam hitam tulisan kecil buat yang ngerti aja Hai ini status macam apa dibaca kebaca nggak dibaca bikin kita tekan yang paling lucu dia tinggal tek kita lagi ada crossfire warna hijau ya kita detek kita ngerasa merasa apa gara-gara saya punya salah kali ya jadi overthinking kita tekan kita belai lagi cucu kamu te kenapa cerita atau sama aku di tinggal ngebalas malah bikin status yang baru makasih buat yang ngertiin aku atau nilir-nil tak pokok namanya makanya bunda ada istilah saring sebelum sering saring dulu benar enggak bermanfaat enggak menyakiti orang enggak gitu saring sebelum sering dan hati-hati karena lisan seseorang bisa dibenci oleh Allah dan Rasulnya kata Nabi Maukah aku beritahukan siapakah orang orang yang paling buruk dalam hidup tahu nggak orang yang paling buruk adalah orang yang ketika datang ke si A dia bilangnya begini ketika datang ke si B dia bilangnya begitu dan saat meninggalkan keduanya dia saling membenturkan keduanya sehingga dia bermusuhan akibat lisan yang dia lakukan itulah namanya orang yang bermuka 2 orang yang bermuka 2 jangan dikasih muka karena dia tandanya tidak punya muka makanya kerjaannya nyari-nyari kalau dikasih muka tambah bermuka jelas hati-hati ada apa bisa maka hati mau bersih tolong jaga apa bisa karena hati kita akan tergelincir kepada keburukan kalau kita tidak mampu menjaga lisan jelas Hai yang kedua sampai yang ke-10 kita akan bahas di kajian yang akan datang silakan berpeluhkan bersalaman kiri dan kanannya mohon maaf lahir dan batin semoga Allah ribu dengan kita dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian selanjutnya Insya Allah Alhamdulillahirubilalamin terima kasih banyak kepada Allah saya mohon ampun kepada ibu bapak saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi 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 selamat menikmati